Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fahdur Rafiq Saya beralamat di Masjid Tuhan Merdu Pidijaya Jinnoglapadu? Glahnam Alhamdulillah Oke, yang ingin ditanyakan silahkan Yang ingin saya tanyakan Di tahun berapakah Syakir Daulai Berada di dunia film Allah, 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 Allah Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mungkin gini tunggu Beliau penasaran yang bunuh cerita Lerone Ini bisa pasaceng gak? Bisa ya? Bisa, bisa, ngerti, ngerti Dari tadi kan ini Antum ceritakan bagaimana keseharian Antum dipesantren Bagaimana nasihat juga kepada santri-santri Mungkin pada penasaran nih Kok yang kejabut? Kok juga artis? Kejabut kok you main film? Oke, silahkan jawabannya Iya, iya, iya Memang agak kurang nyambung Dari dipesantren kan tiba-tiba bisa main film Iya, silahkan Nah, waktu itu 2015 2015 kayaknya Jadi Syakir itu minta Jadi Syakir baru dengar cerita dari salah satu ustad Katanya ada satu sahabat yang Dia Masya Allah sukses ketika ditanya amalannya apa Dia cuma sholat dua rokaat di malam hari Kiya mulail Walaupun cuma dua rokaat Kata dia Dia gak pernah tinggal Akhirnya sih sholat dua rokaat Syakir bilang ya Allah Saya akademiknya kurang gitu kan Dari kecil sudah merantau gitu Kurang akademiknya Kurang pelajaran dan lain-lain Tapi Allah aku yakin Engkau yang punya kesuksesan Maka berikan aku kesuksesan Dari jalanmu yang terbaik Gitu Dulu Cita-cita Syakir jadi pemain timnas Pemain timnas Iya Sempat terwujud? Hah? Sempat enggak Dulu cita-citanya jadi pemain sepak bola Iya Cuman Gak terwujud ya Bukan gak terwujud Waktu itu pengen tes bola Tapi udah duluan Nah akhirnya lagi di pesantren 2015 tuh Syakir itu kan sering Berperan di pesantren Pokoknya gak bisa diem dikit Anaknya tampil di pesantren Tampil di Sama Kiai gitu-gitu Segala macem Akhirnya ada satu produser Nyari anak Yang bisa ngaji Mau bikin film Tentang Hafiz Quran gitu Akhirnya nyari Syakir lah Syakir gak ada niat Tiga hari gak Syakir temuin Nah hari ketiganya Gak sengaja papasan Gak bisa nolak Syakir kan Wah gak enak nih masa Ini apa namanya Ngecewein orang kan gitu yaudah Akhirnya ngobrol-ngobrol Karena waktu itu lagi Bete juga di pesantren Peliki bosan-bosannya ya Udah enam tahun waktu itu di pesantren Akhirnya ditawarin Pada saat itu pengen sebenernya Ayah Sub Pengen-pengen sekali Wah Napsu nih bilang Wah enak nih keluar Syuting ketemu artis gitu Tapi Balik lagi ke diri sendiri Gak boleh harus izin Kiai Yaudah Syakir bilang sama produser Sama penulisnya Yaudah Syakir gak masalah Tapi izin dulu sama Kiai Kalau Kiai boleh Samina Otona Telepon orang tua Kalau orang tua boleh Juga Samina Otona Namanya dua itu Akhirnya ditelepon dua-duanya Dan dua-duanya mengizinkan Alhamdulillah Nah disitulah Terus gak ngerti kan Ini acting gimana gitu ya kan Cuman Syakir prinsip Syakir adalah Prinsip Tengku Umar Gak ada kata mundur Sebelum maju dulu Iya Kalau mati-mati di medan tempur Iya gak Keren-keren Itu selalu jadi pegangan syakir Tengku Umar Tuh udah Akhirnya udah maju aja dulu Tiba-tiba di lokasi syuting Ada artis namanya Om Agus Kuncoro Kebetulan dia Pengen banget bisa baca Quran Akhirnya kita tukeran lah Yaudah Ditanya kamu baru main film Iya baru Tapi saya denger tadi kamu sholat Ngajinya enak Apa segala macem Yaudah gini aja Saya ajarin kamu acting Kamu ajarin saya ngaji Berarti ada timbal baliknya nih Iya Akhirnya Belajarlah dari beliau Belajar dari beliau Om Agus Kuncoro Pada saat itu bahkan dia aktor terbaik di Indonesia Pada saat itu Akhirnya Belajar Disitulah Syakir belajar Ternyata benar Pas Syakir putus asa Ayasub Syakir putus asa Abang-abang Syakir Tiga-tiganya punya bakat Syakir bakatnya apa Gitu kan Belum ketemu tuh Belum ketemu Terus Syakir Syakir kalau bete suka Buka Quran yang berarti Syakir asal aja bukanya Terus ada kalimat Pendek Tapi itu yang ubah hidup Syakir Wattakullah Wayu'allimukumullah Bertakwalah sama Allah Maka Allah akan mengajarimu Yaudah lah gitu Takwa aja gitu Tapi Syakir bilang kan Takwa ribet Kalau harus Ngelakuin semua yang diperintahkan Allah Dan menjauhi segala larangannya Syakir belum tentu bisa Tapi Syakir tanya Buru Syakir ternyata Takwa itu sesuai kemampuan Dan pengetahuan Gitu kan Akhirnya yaudah Sesuai kemampuan dan pengetahuan Syakir berusaha Untuk bertakwa Sampai itulah Dapet tawaran itu Dan Allah kirimkan orang-orang Hamba-hambanya Untuk ngajarin acting Terus tiba-tiba Ada yang nawarin nyanyi Sama lagi prinsipnya kayak gitu Gak boleh bilang enggak Sebelum maju dulu Ya kan Udah akhirnya nyoba Selagi gak melanggar syariat kan Ya udah nyanyi disuruh gantiin Almarhum Musa Jeffrey Al-Bukhari Aduh gak bisa nyanyi nih Pernah nyanyi Terakhir nyanyi di Pendopo Biren Batuk Benar itu Gak menang gitu Dulu pernah sekali dibaksa nyanyi Cuma gak menang Akhirnya Tapi alhamdulillah Dengan Pertama keberanian Tengku Umar tuh Setelah itu apa? Setelah itu Syakir pasrahin Jadi Syakir tuh Sebenernya Gak hebat Sebenernya Allah yang hebat Tapi Syakir tuh Setiap ada kesempatan Gak pernah bilang Enggak satu Ketika udah Syakir iyain Syakir langsung Bilang sama Allah Ini saya gak bisa Tapi kau bisa gitu Maka bisakan saya Karena saya niat Ini buat agama Gitu udah Akhirnya alhamdulillah Di setiap hal yang diniatin itu Berhasil Karena tadi Balik lagi ke Niat Nah makanya Akhirnya disitulah Alhamdulillah Main film Tahun 2015 Sampai terus 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 Syakir mulai takut tuh Nanya lagi ke guru Nah itu enaknya Masih punya guru Ya Jadi Apa-apa tanya ke guru Apa-apa tanya ke guru Datang ke daya Bawain Beras Bawain apa Segala macam Tanya Waktu ini Syakir tanya Ini Syakir Gimana nih Apa di dunia Entertainment terus Terus Kiyai Syakir pada saat itu bilang Kiyai Kalau Kamu lihat teman-teman kamu Dia pintar Dia alim Nanti dia keluar Yang pegang mic Banyak Yang pegang mic Banyak Yang dakwah di masjid Dakwah di sekolah Dakwah di pesantren Banyak Dan orang di masjid Di sekolah Di pesantren Memang udah mau belajar Iya Tapi gak ada Orang yang Apa Berdakwah di Di sosial media Di hal yang ini Nanti nih Kata beliau gitu Di akhir zaman tuh katanya Orang tuh yang paling didengar itu Orang yang terkenal Maka disitulah kamu masuk Biarkan teman-teman kamu Ada di masjid sekolah Kalau jadi lampu Di siang hari Itu udah biasa Tapi kalau kamu jadi Satu-satunya lampu Di tempat yang gelap Itu baru hebat Aduh Disitu baru Syakir niatin Ya Allah Syakir di entertain Dengan segala kekurangan Syakir Bimbing Syakir Syakir niatin Syakir terkenal ini Buat ngenalin engkau Ya Allah Dan Rasulullah Allah Boleh berikan tepuk tangan Yang muriah tentunya Berarti jawabannya gimana Yang teman-teman 2015 Film pertamanya Surga Menanti Iya Sudah pernah nonton Sudah pernah nonton Belum Belum ya Bisa di Maxstream gratis Berarti di Maxstream gratis ya Oke Mungkin disini Sudah luar biasa Jawaban yang diberikan oleh Tungkutbu Syakir Daulai Yang dimana Apapun yang kita niatkan Karena Allah InsyaAllah Akan Berhasil Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati